Hai semua selamat datang kembali di channel youtube Dapurehafa Dapurehafa kali ini pengen buat isian nih ini isian tau ranyau Warnanya bagus banget kan penasaran gimana caranya simak videonya ya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapurehafa Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman untuk bahannya yang perlu disiapkan semuanya Seperti ini ya Namanya aja Tahu Ranjau Jadi ini aku siapkan cabai yang agak banyak Sekitar 30 cabai Penyedap rasa 1 bungkus Bawang putih 2 siung Bawang merah 4 Merica 1 sendok makan Dan garam juga 1 sendok makan Untuk sayurnya yang seger seperti ini Ini aku pakai tugis Setengah kilo Jagung 2 jagung Dan ini udah aku iris Daun bawang yang udah aku iris Ya seperti ini Aku pakai 2 2 helai bawang Daun bawang Dan ini wortel juga aku pakai 2 Dan udah aku serut Dan ini nih Tahu matangnya Aku beli yang matang ya Ini jumlahnya sekitar 40 lah ya Oke teman-teman Kita haluskan dulu nih Pakai ulekan aja Ya bumbu kalau diulek itu Rasanya Hmm Makin mantap Kita ulek sampai halus Teman-teman Selamat menonton videonya Sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari Dapurehava Terima kasih yang udah mampir ya Oke lanjut Kita panaskan minyak Ya sekitar 3 sendok makan lah ya Setelah itu kita masukkan nih Kita oseng-oseng Sampai harum Dan jangan lupa nih Ini kita tambahkan penyedap rasa Biar tambah mantul banget Teman-teman Ini untuk buat bumbu tahau ranjaunya Aku tidak pakai gula ya Karena ini identif dengan rasa pedas Jadi aku tidak pakai gula Biar pedasnya Biar pedasnya Nampol banget Oke Untuk sayurannya Yang dimasukkan dulu itu Wortelnya ya Karena wortel itu agak keras Jadi Wortelnya dulu yang aku masukkan Dan dikasih air dikit Sisa bumbu yang ada di cobek tadi tuh Kita masukkan Sampai wortelnya agak layu ya Agak layu dikit Setelah itu kita masukkan Dogenya Kita aduk Sampai rata seperti ini ya Kita aduk sampai bumbunya itu merata Oke Kalau sudah Kita masukkan daun bawangnya Yang sudah kita iris Beserta jagungnya Kita aduk lagi Jadi untuk Masak Isian tahuran jauh ini ya Diusahakan Sayurnya itu Jangan matang banget Jadi Setengah matang aja Kalau sayuran itu Dimasak setengah matang Itu kandungan Gizinya itu masih ada Kalau matang banget Nanti jadi rasanya juga lembek gitu ya Oke Jangan lupa diincip-incip dulu Rasanya mantep banget Oke selamat mencoba di rumah ya teman-teman Ini warnanya juga cantik banget Oke next Ini udah aku isi separuhnya ya Udah aku isi 20 lah ya Ini kita lanjut lagi Untuk pengisiannya Teman-teman Untuk Buat tepung Terigu ya Ini harus yang kental banget Kayak seperti ini ya Teksturnya Supaya tepung panirnya juga Nempelnya juga Maksimal banget Kalau tepung Perekatnya Untuk perekatnya itu Terlalu banyak air Itu tepung panirnya Nempelnya juga Tidak maksimal ya Hasilnya juga Kurang bagus Jadi seperti ini Tekstur tepung terigunya Kalau udah kita Taruh di tepung panir Hasilnya seperti ini Kita lakukan sampai selesai Teman-teman mudah banget kan Caranya buatnya ini Ini aku hampir tiap hari Buat kayak gini Caranya juga Gampang banget Boleh buat ide jualan ya Sampai jumpa kembali Di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax